3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan UJM Teknik Pada video kali ini saya akan mencoba mereview Bagaimana cara mengetes motor listrik dengan kapasitas Dengan kapasitas 7,5 HP atau 5,5 KW Pada listrik 220V single pass Bagaimana cara mengetes motor listrik ini yang sudah direwinding atau yang sudah diservis Untuk melakukan pengetesan ada 2 alternatif Ini hanya pengetesan saja Bukan percobaan untuk menghitung amper dan daya Nah ini kita akan hanya mencoba ngetes untuk apakah dinamo ini sudah berjalan normal Normal dalam artian sudah sesuai gitu ya Lilitannya ya Arah kutubnya ya kan Arah kutubnya tidak ada yang terbalik dan juga sudah normal ya Nah untuk melakukan pengetesan ada 2 cara Yaitu satu menggunakan kapasitor ya Menggunakan kapasitor di kopal kapasitor ya Untuk menggunakan apa namanya Untuk melakukan pengetesan menggunakan kopal kapasitor Namun daripada menggunakan kopal kapasitor yang banyak Hanya untuk melakukan pengetesan Nah disini ada yang lebih gampang ya kan lebih gampang Tetapi memang harus ada alat pengetesannya ya Nah di video kali ini saya akan melakukan pengetesan Menggunakan listrik 220 volt atau single pass Dengan daya 5500 watt Nah ini kebetulan listrik yang ada disini adalah single pass 220 volt Nah sedangkan yang akan dites itu adalah 5,5 kW atau 7,5 hp Nah bagaimana cara melakukan pengetesannya Nah saya coba akan melakukan pengetesan ini Menggunakan inverter ya Inverter dengan kapasitas 2,2 kW ya Nah untuk melakukan pengetesan kita akan lihat inverternya ya Nah inverter menggunakan inverter 2,2 kW ya Ini inverter 2,2 kW Nah kita lihat Nah ini inverter 2,2 kW Display nya yang mana 2,2 kW Nah sorry ini sudah dibuka tadi Nah ini inverter 2,2 kW ya Tuh 2200X ya AT1 Nah apakah bisa Ya kan inverter 2,2 kW Mengetes motor listrik 5,5 kW atau 7,5 hp Nah tentu saja bisa namun Harus di setting Nah kita lihat settingan disini adalah Delta 380 pol sampai 400 pol Sedangkan pada posisi start itu 60 sampai 690 pol Nah kalau untuk pengetesan saja ya kan Menggunakan sambungan delta Tentu inverter ini gak bakal kuat ya Inverter 2,2 kW ini gak bakal kuat Dia akan muncul kode error 1 ya Overcurrent ya Atau overload Jadi dia akan error ya Karena ampere nya melebihi kapasitas dari Maksimal inverter ini ya Inverter yang ini 2,2 kW Nah caranya Itu sambungannya dirubah menjadi start Nah ketika dirubah menjadi start Ini voltasenya Menggunakan 660 pol Nah ketika menggunakan 660 pol Artinya Ini memerlukan arus yang lebih kecil Daripada posisi delta 380 pol ya Maka ketika posisi start Ini akan mampu dijalankan oleh Inverter 1 pas 2,3 pas 220 pol ya Nah apakah betul akan kuat Kita akan coba melakukan pengetesan Nah kita akan coba routing dulu ya Kita akan coba routing kabelnya Kita menggunakan Kabel kecil saja ya Hanya untuk melakukan pengetesan ya Nah normal putarannya Kita akan coba Lakukan Pemasangan kabelnya ya Nah kita akan pasang Nah pasang Jangan lupa Platnya ya Plat dinamonya tuh Plat sinknya di posisi start ya Ini berarti posisi 660 pol Nah Posisi start Pasang Nah inverter ini 2,2 kW ya Apakah mampu untuk mengetes motor listrik Dengan kapasitas 5,5 kW Atau 7 HP ya 7,5 HP Nah ini kita pasangkan dulu kabelnya Di posisi Plat sinknya yaitu di posisi start ya 660 pol Kita akan jalankan dengan Menggunakan inverter Single pas 220 pol 2,3 pas 220 pol Dengan kapasitas 2,2 kW ya Nah kita akan coba Dijalankan Oke kita akan nyalakan dulu Inverternya Nah sudah kencang Kita akan nyalakan dulu Inverternya Ini masih menggunakan 2,2 kW ya Ini hanya untuk Melakukan pengetesan Setelah kita selesai Rewinding ya Atau melakukan Servis Penggantian kawat Ini motor listriknya 5,5 kW Dengan Kapasitas 7,5 HP Nah mampu dijalankan Oleh inverter Yang hanya 2,2 kW Single pas 220 pol 2,3 pas 220 pol Dengan catatan Posisinya adalah Star ya Ya Kita akan coba Tes lagi Tes Star Star Nah Star Tuh jalan ya Stop Kita akan coba stop Tuh artinya Bisa dijalankan oleh ini ya Berjalan normal Namun Ini tidak Bertenaga ya Kalau dipasang dengan beban Tentunya akan sering drop ya Atau overload Nanti akan muncul kode error pada inverter ini Ini hanya untuk melakukan pengetesan saja Bahwa dinamo ini sudah Pemasangan kawatnya sudah sesuai ya Nah untuk pengetesan ampere Dan lain-lain Itu memang harus menggunakan Voltase yang sesuai Ya Yaitu 380 Atau 22 Atau 690 pol Oke Sekian Pada video kali ini Untuk pengetesan motor listrik Dengan kapasitas 5,5 kW Atau 7,5 HP Menggunakan Inverter 2,2 kW Atau 3 HP Single pass 220 pol 2,3 pass 220 pol Masih kuat ya Nah ini Maksimal kalau tidak salah 10 HP saja Masih bisa menyala ya Dengan menggunakan 2,2 kW Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Tetap dukung channel ini Dengan cara subscribe Like Share Dan komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh